Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Di alun-alun kota Majalengka, kota yang asri, kota yang penuh cerita Kali ini masyarakat Majalengka mempunyai alun-alun dengan wajah baru Yang diresmikan dan dibuka oleh Bapak Bupati Majalengka, Bapak Karna Sobahi Pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 Suasana alun-alun ini menambah cantiknya kota Majalengka Dengan hamporan rumput sintetis menghijau di area depan Masjid Al-Iman Dan di sebelah timur tata ruang bidang taman dengan konstruksi bangunan bergaya terakota Nuansa modern klasik di alun-alun Majalengka ini Kesan historis juga masih melekat erat di alun-alun Majalengka ini Mengingat lokasinya di dekat pendopo Bupati dan Masjid Agung Alun-alun kota Majalengka ini terbuka untuk publik dan bisa dinikmati oleh masyarakat Masyarakat Majalengka akan bangga dengan wajah baru alun-alun ini Apalagi pada malam hari disuruhkan dengan pemandangan Dari lampu-lampu yang menyala dan air mancur Yang sehingga mempercantik taman di alun-alun kota Majalengka ini Sedikit pengetahuan bahwa Majalengka itu mempunyai semboyan Sindang kasih sugih mukti Yang mana sindang berarti mampir atau singgah Sedangkan kasih berarti saling mengasihi Dan sugih mukti bisa diartikan sebagai lambang kesejahteraan Majalengka juga sering dijuluki sebagai kota angin Dan kota ibadah Yang singgatan dari iman bersih Selain itu Majalengka dijuluki juga sebagai kota kecap Julukan ini mungkin karena zaman dahulu Majalengka menjadi salah satu sentra produksi dan pemasok kecap terbesar di tanah air Di bulan Ramadan ini rencananya pemerintah Majalengka sudah menyiapkan moda transportasi untuk mengelilingi kota Majalengka Yang diberi nama motekar atau kepanjangan dari Majalengka on Tourism Elok Kota Raharja Dengan motekar ini kita akan dipandu dan diajak mengelilingi kota Majalengka Kita akan melihat tempat-tempat indah dan cantik lainnya yang ada di kota Majalengka Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!